Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Tanatoraja Elis Mangesa, hari ini melaksanakan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tanatoraja. Kombongan audiens ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang erat antara Bawaslu dan DPRD dalam meningkatkan pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam memperkuat sinergitas dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Elis Mangesa, yang didampingi oleh beberapa anggota tim Bawaslu, disambut oleh Ketua DPRD Tanatoraja Welem Sambolangi, dan anggota staf Dewan lainnya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban. Ketua Bawaslu, Elis Mangesa, menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungannya tersebut. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan DPRD dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu di Tanatoraja. Saya percaya bahwa kerjasama yang baik antara Bawaslu dan DPRD adalah kunci utama dalam mengawasi dan menjalankan pemilu yang adil dan transparan. Dengan bekerja bersama, kita dapat mencegah berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi dan memastikan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi kita, ungkap Elis Mangesa. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Tanatoraja Welam Sambolangi, menyambut baik kunjungan dari Bawaslu dan menekankan pentingnya kerjasama yang harmonis antara lembaga pengawas pemilu dan legislatif. Kami sangat mendukung upaya Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan pemilu di Tanatoraja. Kami berkomitmen untuk bekerjasama dengan Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan terjamin keadilannya bagi masyarakat, kata Welam Sambolangi. Dengan kerjasama yang baik antara Bawaslu dan DPRD Tanatoraja, diharapkan pemilu yang akan datang dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan.